Di tengah suasana bahagia atas kelahiran putra bungsu serta momen ulang tahunnya yang belum lama berlalu, Ashanti tiba-tiba saja dirundung duka mendalam. Lantaran pada hari Minggu sore kemarin, Ibunda tercinta Ratu Farida Danan berpulang ke Rahmatullah di usianya ke-72 tahun. Sebelum dimakamkan pada hari ini, semalam sejumlah kerabat dan rekan-rekan selebriti pun terlihat hadir ke rumah duka yang berada di kawasan Cineria Depok untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa, doa, serta penghormatan terakhir bagi almarhumah. Semua pada tahlilan, terus tadi juga udah ketemu sama bunda, ya dia emang kelihatan syok banget, semua keluarga pasti syok banget. Ya emang sembab aja semuanya, semua juga pada nangis. Memang karena disini serba dadakan banget kan, mendadak, terus juga Ashanti baru ulang tahun, baru punya cucu juga oma, gitu. Makanya aku aja kaget banget, gitu. Bukan, soalnya emang gak pernah kedengeran sakit apa-apa. Oh ya, kebetulan Ashanti ada di satu grup arisan kita. Yaudah, dari grup itu aja, tahu kalau mamanya Ashanti meninggal, ya sudah, kita inisiatif dengan teman-teman datang ke sini. Tadi saya sempat nengok di sana, ketemu dengan semua keluarganya beliau. Kebetulan saya sendiri pun juga kenal juga dengan mamanya Ashanti, karena kita pernah sama-sama di Tanah Suci. Kalau mendengar ceritanya sih, ya saat ini mereka sangat berduka lah. Siapa yang gak berduka? Saya bisa merasakan itu karena saya pun juga belum lama kan kehilangan orang tua ya. Jadi ya, ya paling tidak saya cuma mengingatkan ke Ashanti untuk mengikhlaskan, juga ke kakak adiknya yang lain juga, gitu. Karena itu yang terpenting sih menurut saya. Mengingat kondisi Ashanti dan keluarga yang belum bisa memberi statement lantaran masih dirundung duka, semalam usi pun mewakili keluarga Ashanti untuk menjelaskan kronologi serta penyebab meninggalnya almarhumah. Tahu aku, oma tuh gak ada sakit apa-apa, gitu. Gak ada jantung yang aku tahu, kalau gak salah tuh ada diabetes. Tapi yang lainnya gak ada. Sebenarnya dia jam 6 tuh udah jam 6 berapa, tadi udah whatsappin aku, neng mama meninggal. Cuma aku gak buka-buka handphone. Nadi pas jam 6.08 baru ini, makanya kaget nelfon dia udah gak diangkat-angkat. Aku nelfon si Aurel gak diangkat. Akhirnya whatsappin, katanya meninggal di apartemen. Mungkin tak bisa tanya yang bersangkutan sama Jiel. Tadi Jiel cerita katanya lagi di kamar mandi, terus meninggal dah. Seperti dibawa ke rumah sakit, tapi saya memang udah gak tertolong lagi, gitu. Emang udah umur kali ya. Cuma detailnya seperti apa, aku juga tadi udah gak bisa nanya banyak. Datang ke sini untuk nyelawat. Udah ketemu, yaudah gitu. Ngasih penghormatan terakhir, baca doa. Sebagai sahabat dekat Ashanti, Usi dan Mayang Sari memang mengaku sangat kehilangan akan sosok almarhumah yang semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Aduh, oma sih, kalau aku sih kagum banget sama dia ya. Dia tuh sosok yang, aku suka banget dia cantik banget kan. Udah umur segitu aja cantik banget. Aku kalau lagi ketemu, kalau lagi ada acara di sini, suka ngobrol aja gitu. Tapi memang sehat sih, setelah aku tuh sehat gitu. Makanya gak nyangka banget. Saya melihatnya beliau orangnya sangat baik, sangat maksudnya supal juga ya. Beliau kayaknya selalu ingat orang sih gitu. Jadi pas begitu ini, ya ingat cerita-cerita gitu. Saya pikir orangnya juga gak terlalu, beliau gak terlalu banyak bicara juga sih. Tapi yang jelas, yang saya tahu, ya pribadinya menyenangkan. Pertama-tama dari saya, juga keluarga saya, Turut Bila Sungkawa terhadap keluarga Asanti, keluarga besar Asanti, atas berpulangnya Bunda Tercinta. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, di tempat yang paling mulia, amin. Doa untuk, aku panggilnya oma, untuk alam marhumah, semoga dilancarkan, dilapangkan jalannya, diampuni segala dosanya, terima malibadahnya. Dan buat keluarga Asanti, Mas Anang, tabah, tabah, tabah. Sudah itu aja, yang penting kita baca doa yang banyak aja buat alam marhumah. Oke.